Halo semuanya, pertama-tama aku harus minta maaf karena kondisi ku lagi tidak bagus makanya suara ku pasti bakal jelek yang kedua, sekarang coba kalau kalian ingat-ingat ada meme yang isinya kayak ruang rapat, terus ada si bosnya itu, dia mau minta pegawainya ngasih ide ada dua pegawainya ngasih ide yang B aja lalu ada pegawai ketiganya yang ngasih ide yang terhitung gila, outrageous dia biasanya akhirnya kena lempar dilempar keluar dari jendela ya nah, sekarang bayangkan hal yang sama terjadi di boardroomnya Mazda, bosnya bilang kita harus bikin mobil baru, karena sekarang kan marketnya udah full electrified, udah downsizing, kira-kira ide barunya apa semuanya ngasih ide downsizing lalu ada satu orang nih dia ngasih ide, gimana kalau kita bikin SUV, sasisnya rear wheel drive terus mesinnya 6 silinder, di perusahaan lain biasanya itu orang bakal ditendang keluar tapi gak tau kenapa di Mazda yang terjadi dia adalah, hmm, ide bagus nah, kedua hal yang mau kutanyain pertama, itu orang-orang di Mazda ngisap apa dan dimana aku bisa beli barangnya dan yang kedua hasilnya sebagus apa sih? well, ini dia mobilnya pas dia CX-60 mobil yang menarik tapi juga mungkin agak sedikit aneh Mazda CX-60 ini adalah Mazda paling mahal yang ada di list jualan Mazda di Indonesia dengan harga hampir 1,2M sekitar 1,189 lah ya dia harus bisa ngebuktiin kalau dia memang layak nyandang harga kayak gitu dengan kemewahan dan semuanya dan semuanya dimulai dari sini mesin ini di saat manufaktur lain milih untuk downsizing untuk ngurangin ukuran mesin Mazda malah ngasih mesin 3,3 liter 6 silinder turbo baru dengan 280 HP di sini nah, di Indonesia ini salah satunya mesin yang ada kalau di luar negeri masih ada juga mesin 3,3 liter diesel 250 HP dan versi plug-in hybrid 2,5 liter 327 HP yang jadi mesin paling powerful yang pernah dibikin Mazda mari kita ignore fakta bahwa dulu ada RX-7 karena RX-7 dulu nominalnya cuma 276 HP nah, kenapa Mazda pilih pakai mesin kayak gini mobil yang sasisnya basisnya rear wheel drive good on you Mazda Mazda bilang mereka nggak mau sekedar downsizing doang kalau downsizing kan cuma ngecil-ngecilin mesin yang artinya kalau kamu ngecilin mesin untuk bisa dorong mobil dengan berat yang sama kamu harus naikin boost turbo-nya atau pakai supercharger atau semacamnya lah dan itu mesinnya malah tambah boros justru nah istilah yang mau dipakai Mazda di sini adalah bukan downsizing tapi right sizing right sizing itu artinya ya pilih ukuran mesin yang tepat untuk mobil yang tepat dan aku rasa untuk mobil yang beratnya ya sekitar 2 ton mesin 6 silinder 3 liter harusnya lumayan tepat kalau soal desain well aku serahin ke kalian desain itu subjektif kalian mungkin sudah memutuskan ya sesuai dengan mata kalian ini mobil yang bagus atau nggak kalau menurutku dia nggak jelek sih dia bukan mobil yang jelek jauh dari itu tapi dia agak kotak kalau kalian lihat portofolio Mazda sekarang Mazda 3 untuk sebuah hatchback keluarga cantik banget Mazda MX-5 kecil terus apa dainty gitu ini terlihat sangat boxy tapi ya maklum lah namanya juga SUV mungkin bisa sedikit dikurangi beban visualnya kalau misalnya ini dibikin lebih kontras gitu si apa cladding samping terus bawahnya dibikin kontras tapi ya itu sekali lagi yang aku bilang itu subjektif overall sebenarnya desainnya nggak jelek-jelek amat mungkin kecuali ini aku tidak pernah suka ini ini tip exhaust yang palsu karena exhaustnya sebenarnya ada di belakang situ seriusan Mazda really kenapa harus banget pakai kayak gini Mazda 3 dia pakai exhaust tip asli benar-benar tip dari kenal potnya ya selain ini yang tidak penting selebihnya menurutku sih fine-fine aja disini tapi menurutku ya disini adalah poin besarnya Mazda CX-60 dan menurutku ini bagian yang paling sukses dalam hal bikin CX-60 itu jadi mobil yang upmarket interior ini well-appointed banget jujur mewah banget dibanding mobil sekelasnya katakanlah BMW X3 ataupun Porsche Macan dibandingin Porsche Macan ini interior yang hitungannya mewah material yang dipakai bagus banget semuanya dan kontrolnya logis semua mungkin problemnya satu ini layarnya kebetulan nggak touchscreen buat beberapa orang jadi masalah dan aku yang udah cukup lama keseringan pakai touchscreen di BMW atau di Porsche ketemu layar yang nggak bisa touchscreen lagi agak awkward awalnya tapi akhirnya belajar lagi untuk pakai scroll wheel dan sebenarnya nggak masalah kalau udah ngerti cara pakai scroll wheel lengkap dengan segala shortcut nya actually gampang banget dipakai terus ini jelas ada control volume gampang control AC semuanya physical gampang diraih semuanya pilihan mode driving dari si my drive ini cuma ada tiga cuma ada sport cuma ada normal ada offroad nggak macam-macam display digitalnya juga high resolution cakep nggak apa jernih dan informasinya jelas yang ada di situ dan gear lever ini nggak kayaknya gear lever di banyak mobil yang pakai gearbox automatic sekarang dia kalau yang sekarang kamu tarik dia balik ke posisi awal jadi kamu nggak tahu kamu udah engage netral kamu udah engage drive atau belum itu bahaya disini ini levernya masih bergerak ke titik yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan which is great nah desainnya as I said materialnya bagus semuanya oke ini ada plastik dikit tapi disini ada material soft touch nya juga ini kayak vinyl soft touch mungkin terus leathernya leathernya juga bagus terus kayu open pour ini nggak tahu ini kayu yang asli atau nggak tapi kelihatannya asli dan kelihatannya bagus jadi aku nggak akan ngurangin poin dari sini dan material lucu ini ini nyubak kalau nggak salah nyubak itu biasanya dipakai buat sepatu ini agak problematik bukan masalah dia teksturnya nggak enak enggak teksturnya enak teksturnya enak dan dia terlihat bagus sampai di titik dimana kamu bawa anak kamu sambil makan french fries dengan saus tomat terus tipikal anak kecil karena nggak punya sapu tangan nggak punya tisu akhirnya saus tomatnya dilaletin ke sini silahkan bayangkan gimana caranya nyucinya aku sih tidak mau membayangkan tapi ya overall ini interior yang high quality dan ini Mazda CX-60 yang versi Kuro yang trim line Kuro jadi ada 2 trim line harganya sama ada Kuro ada Elite nah yang Kuro semuanya interiornya gini apa brown napal leather ini actually quite bagus aku suka ini nya apa leathernya yang satu lagi yang Elite interiornya putih kalau nggak salah ini fabric sama bagus juga cakep juga dan sama-sama problematik kalau anakmu numpahin saus tomat ke dashboard atau kamu nggak sengaja numpahin kopi ke dashboard berarti ya so far ini interior yang bagus dan so far mobilnya memang bagus tapi yang namanya mobil pembuktiannya nggak cuma sekedar di atas kertas atau di apa yang kamu baca di brosur atau technical stuff nya doang pembuktiannya yang di jalan so is it any good oke guys kita sekarang nyoba CX CX60 60 sebenarnya udah nyoba beberapa hari sih ya yes betul beberapa hari jadi karena kita sudah nyoba beberapa hari kita bisa ambil conclusion yes semacam conclusion lah ya kalau dari sisi driving ya ya udah dulu gue merasa mobil ini nyaman banget nyaman banget dibawanya dengan mesin 6 silindernya ya jadi masuk tenaga itu pas lah gitu ya mungkin nggak instan tapi halus driving nya itu halus gitu terus suspensi juga sebenarnya enak sih suspensi walaupun agak keras ya mungkin agak keras tapi itu karena kita baru datang dari GT3 RS sih iya jadi ini ini keras sambuk semua hal bakal keras sambuk kalau udah bawa GT3 RS lah pokoknya iya sebetul masih bawa lagi ya terus dengan ini dengan jalan convox ini ini masih nyaman banget sih masih oke lah acceptable nggak nggak yang brutal banget nggak yang sampai tolong stop apa tolong stop berhenti gue nggak kuat gue pengen putah gitu nggak terus juga dari sisi mode ya driving kan kayak gini nyaman pelan-pelan santai kalau mau kenceng ya ini nggak ada cuma ada 3 kan cuma ada 3 kan kita cobain sport ya ini ya nggak kenceng dikit gearbox gearbox halus iya dia nggak bukan yang paling cepat bukan di city bukan double clutch ya ini dia apa sih dia otomatik tapi bukan motor converter dia multi-clutch multi-plate clutch kayak gearboxnya C63 yang yang 6,2 gitu ya iya ya makanan lah gearboxnya terus ini CV ya kalau buat kelimpung ya cuma kalau kita coba ya sebenarnya nggak segitu buruknya nggak segitu buruknya tuh lumayan ya gue sudah pernah merasakan yang lebih buruk iya terus kalau udah selesai udah selesai udah udah normal lagi udah lebih mobil biasa lagi maksudnya mobil jadi CV normal terus bantingnya juga masih oke nggak yang bikin itu tadi yang gue bilang nggak bikin sakit kepala yes cuman mungkin ada satu yang bikin sakit kepala tapi kayaknya untuk orang kaya yang beli mobil nari 1.5.m nggak terlalu kepikiran ya nggak kepikiran itu bensin bensin disini boros sih kayaknya dapet 1.8 1.8 1.8 1.10 udah bagus udah bagus udah alhamdulillah puji Tuhan iya kan iya kan mungkin ya kalau di luar negeri itu katanya yang diesel itu irit oh diesel itu irit di UK itu kalau nggak salah yang hasil tesnya itu 40 40 miles per gallon berarti berapa sih sekitar 4 rat eh 480 km per gallon 1 1.12 lah berarti lumayan ya lumayan cuman ya di Indonesia mungkin hanya masukin versi ini ya cuman yang bensin doang bensin 3 terus dari sisi gue sih itu tadi ya bensin boros tapi orang kaya sih enggak ya terus ini gue suka ini ya interior yang cool aspek penting dari mobil luxury itu interiornya interior harus mewah harus up market dan ini feelnya up market bahannya bagus ya bahannya bagus mungkin kecuri plastik ini yaudahlah mungkin nggak akan banyak kesentuh lah iya paling yang sempurna ini touch point touch pointnya feelnya feelnya enak ini kayu asli ya apa kayuan gue nggak tau tapi ya feelnya oke lah nggak plastiky banget apa namanya nggak ini banget ya terus kalau dari sisi infotainment ya ini ada apple carplay ada android auto makanya gampang udah pas lah beberapa brand dia tuh bahkan cuma nyediin apple carplay apple carplay doang karena gue benci loh ya walaupun saya sebagai pengguna ios tias android ya cuma maksudnya kayak benci aja kenapa nggak semua gitu loh nggak semua orang tidak aksesibel nggak semua orang punya iphone gitu iya maksud gue rata-rata sih kalau gue liat brand mewah ya gue liat kenapa ya padahal banyak juga orang kayak gue liat pakai android banyak gitu loh kayaknya baru sekarang-sekarang deh udah mulai ini ya Porsche baru introduce sekarang-sekarang terus Ferrari kayaknya baru sekarang juga deh mungkin ya sekarang-serkarang dulu cuma Apple carplay doang nah itu juga opsi kalau ini standar ini standar terus audio juga enak nih dia pakai Bose enak sih bisa diatur juga suaranya mau segimana gitu tapi untuk yang standar enak dari ini gue suka nih dari sisi apa namanya interface nya oh dia masih ada tombol fisik yang bisa dipakai bisa dijangkau semua ya standar sih kayak gini gue liatnya kayak MRC tapi ini iDrive tapi ini bagus karena kenapa? ini adaptasinya enak banget kan ini kalian tangan di sini ya kan udah kalian udah tau tombol kiri kanan kiri atas kanan atas kiri bawah kanan bawah ya kan jadi gak usah harus gini-gini ya kan gak perlu gitu udah langsung gini aja kalau ini mungkin buat ini kali ya shortcut apa gitu? buat penumpang kalau gue bisa dari sini nih kalau ganti audio matiin audio bisa di sini bisa next ini volume nya buat volume disini gampang semuanya ini buat penumpang sih kalau mau tapi jadi kita bisa berantem gue mau terusin ngomongin jadi akhirnya berdebat suami istri gitu kan terus yang sesuanya ngaturasinya juga gampang semuanya gak perlu kalau Mazda standar lah Mazda sistem nya ya standar Mazda terus yang gue suka ini digital ini digital ini clear banget informasi yang dikasih mungkin gak terlalu banyak tapi dia clear gak perlu banyak-banyak cukup kan bensin terus cool hot nya RPM sama informasi noise mobil nya lah ya betul terus ini ada cruise control ada adaptive cruise control juga complete complete semuanya untuk ABS 1,2M itu super complete terus untuk security system juga bagus sih safety nya safety nya terus ada wireless charging nya tadi gue lupa ngasih tau wireless charging ada walaupun lambat ya gak cepet sih gak cepet banget tapi yaudahlah ya yang penting ada dulu terus kalau buat konektivitas ya bisa lihat bluetooth bisa lewat kabel kabel ini ada type C 4 ya di sini dalam nih di belakang ada 2 ini USB biasa gak ada kalau salah gak ada gak ada nah itu dia mungkin kalau orang yang agak old school harus beli converter lagi agak males sih sebenernya tapi kalau mau punya mobil gini sih harusnya handphone nya udah bagus ya minimalnya udah type C gak mungkin kecuali supir kali ya supir nanti tinggal di beli harusnya udah disediakan type C-type C sih kalau biasanya tapi kalau supir ya tinggal beli converter hape gue yang kayak gini sebenernya udah disediakan type C-type C sih iya makanya jadi bukan big deal lah yang penting dan fast charging juga sih ininya fast charging juga kencang kalau udah beres gue belum coba sih terus cuma ya dari sisi driving gue tadi yang agak gue waktu awal-awal ngerasa remnya kayak bukan kurang pakem ya apa dia emang bukan harus ditekan banget ya kalau gue ngerasa ya kalau gue bilang sih ya untuk mobil yang beratnya segini ya kalau misalnya lu bawanya kencang ya of course bakal terasa terlalu overwork tapi kalau di circumstances normal kayak gini lu bencek remnya harusnya fine-fine aja ya gak ada masalah ya dari sisi safety ada ini lane keepers sih sama lane departure warning ya sama ada yang ya itulah itu bisa di off-in nih gue suka dia bisa di off-in dan ketinggal restart gak online gitu gak balik nyala lagi terus ada profile juga standar sih kalau ngomong-ngomongnya cuman itu tadi bisa nyimpen kita buat data badan lu data postur karena ditanya di awal tinggi lu berapa badan lu berapa supaya dia bisa ngatur 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 dia mencoba menganalisis mungkin data yang sudah ada kan bagian dari prinsip Jin by Tai nya betul betul Mazda kan selalu kayak gitu tapi ya kalau kalian nonton review MX5 kalian harusnya tau betul tonton disitu nah sisanya kalau itu bisa diatur sendiri gitu kan nah apalagi ya dari gue sih itu ya dari itu tadi mesin gue super impressed gearbox main bagus mulus smooth desain desain ya desain ya desain ya mau gimana lagi sih SUV mau bentuknya supercar ya enggak lah namanya mobil esotik supercar kalau SUV dibikinnya supercar hasilnya apa ya jadinya sterato hurakan sterato iya agak aneh gitu kan gak apa-apa sih lucu sih hurakan sterato tapi apa interior mighty impressive gue suka banget material dan ini untuk SUV harga 1,2 m bagus banget ride ini kalau misalnya in isolation sebenarnya enak terus kalau kayak tadi gue bilang kita kan baru coming out dari GT3 RS ya empuk semua hal dibanding GT3 RS juga empuk empuk bahkan jatoh dari tangga pun rasnya lebih empuk daripada GT3 RS iya kayaknya bener deh tapi kalau dibanding SUV kayak misalnya Fortuner atau mungkin X3 lah ya yang sekelas agak keras nih bumps ya kerasnya firmnya gitu gak tapi gak yang bikin GT3 banget jadi ya so far Mazda did an impressive job bagus mereka bener-bener targetin di upmarket dan gue bilang sih worth their effort sih jadi kalau kesimpulan dari gue gini lu kalau misalnya in the market ya buat SUV sekelas gini X3 macan macan basic ya terus katakan Audi Q5 kalau lu mau beli yang kelas kayak gini gue sarankan lu coba CX60 mungkin lu gak bakal beli tapi you'll be impressed mungkin lu bakal inget terus dan mungkin mungkin lu malah bakal beli kali considerin sebenarnya bagusnya kalau gue sih jujur suka so i'm giving this car thumbs up iya kalau gue juga sama sih bagus cuman ya mungkin dari sisi harga sama bensin ya nah sudah lah orang-orang yang punya duit gitu ini target marketnya adalah orang-orang kaya punya supercar yang udah punya Ferrari Lamborghini dan mereka gak mau dan mereka gak mau mobil mirip kayak CX5 udah banyak kan iya makanya ah udah lah gue beli CX60 aja lah mereka pengen mobil harian yang masih enak buat dibawa sendiri iya dan bisa ngebut bisa iya enak lah itu semuanya jadi gue udah dan iya kalau lu mendingan bawa sendiri deh iya bener bawa sendiri saya apa sayang kalau pake supir lu gak dapat tenak ya untuk ngomongin belakang sebenarnya tempat gue sih enak sih iya oke sih enak sebenarnya standar sih maksudnya nyaman juga dengan kayak depan tapi ini kan buat lebih di konsentrasi buat driving jadi kawai sendiri iya oke gue sih gue suka ini jadi itu tadi review dari CX60 Mazda CX60 impressive banget thank you buat Mazda yang udah minjemin kita CX60 ini jujur very impressive kalian audience monggo komen di bawah apa yang kalian suka soal CX60 atau apa yang kalian gak suka atau kalian mau komen apapun di bawah silahkan jangan lupa juga seperti biasa subscribe jangan nonton aja subscribe juga terus nyalain notification supaya gak ketinggalan video-video terbaru kita kayaknya kita rada banyak ya video terbaru iya betul nanti liat aja lah video barunya apa aja banyak banget lah kita oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax